selamat menikmati lembek jadi untuk mengatasinya kita akan menambah getah karit lagi ya oke bosku simak videonya selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro untuk getah karitnya sepertinya sudah cukup dan akan kita campur ke pulut lama kita selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman yang perlu diperhatikan waktu mencampur getah karitnya diusahakan serata mungkin agar nanti getah karitnya tidak menggebal kumpel dalam getah pulut kita yang nanti membuat hasilnya waktu dipasang ke ranting akan jadi jelek untuk pencampuran getah karitnya diusahakan diusahakan tidak terlalu banyak ya nanti hasilnya menjadi keras jadi kalau sudah sempat keras untuk mengatasinya kita menambah lem tikus lagi ataupun getah bendo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepertinya masih kurang keras ya masih turun jadi akan kita tambah sedikit lagi untuk getah karitnya kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bosku sepertinya sudah cukup ya sudah lumayan keras dan akan kita coba nanti ke ranting untuk ngetes kekerasannya apakah masih lembek kalau lembek nanti kita tambah lagi getah karitnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bosku beginilah hasilnya setelah kita tunggu kira-kira 30 menit dan pulutnya sudah keras ya sudah pas jadi tidak meleleh lagi jika dipasang oke bosku mungkin sekian dulu video kita semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati